Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menggerakkan program Gubernur Mengajar yang kali ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Wonogiri dengan tema pencegahan radikalisme dan perundungan pada Kamis 26 Januari. Kegiatan Gubernur Mengajar kita hidupkan karena pandemi sudah mulai berkurang dan antusiasan. Teman-teman ternyata juga sangat tinggi. Tapi tadi pertanyaannya sangat menarik karena mereka bicara Pak bagaimana mencegah radikalisme, bagaimana agar kita tidak tertular, bagaimana membentengi diri tapi sekaligus bagaimana mereka senang bersekolah dan saling menghormati antara murid dengan guru atau murid dengan murid. Nah ini menurut saya pertanyaan yang bagus yang muncul dari anak-anak dan saya aku yakin ini bagian dari proses pembelajaran yang membuat Karakotia akan lebih baik. SMK Negeri 2 Wonogiri merupakan salah satu sekolah ekstensi dari sekolah gratis di Jawa Tengah yang diberikan bagi anak kurang mampu. Tentu saja kita menyiapkan mereka karena sekolah ini bundling ya jadi ada sekolah yang jalur khusus tapi ada yang tidak mampu sehingga ini kita padukan sekarang, kesepun tidak boarding school. Jadi kita harapkan nanti banyak teman-teman atau dari keluarga yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan. Sebagai penguatan program pengentasan kemiskinan, Pemprov Jateng juga memberikan bantuan kepada 4.000 siswa SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta berupa penyaluran zakat dari UPZ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk siswa kurang mampu dan berprestasi. Terima kasih telah menonton!